Kisah-kisah mistis di balik Menara Saidah, gedung miring yang tak pernah selesai dibangun, kali ini kita akan membahas salah satu gedung terbengkala yang paling terkenal di Jakarta, yaitu Menara Saidah. Gedung ini memiliki banyak cerita mistis yang menyeramkan dan misterius. Menara Saidah adalah sebuah gedung bertingkat 34 yang berlokasi Jakarta Timur. Gedung ini dibangun pada tahun 1994 oleh seorang pengusaha bernama Saidah Sulaiman. Gedung ini awalnya ditujukan sebagai pusat perkantoran mewah yang menawarkan fasilitas lengkap, seperti restoran, kolam renang, dan helipad. Namun, gedung ini tidak pernah selesai dibangun dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, ada beberapa alasan mengapa gedung ini tidak selesai dibangun. Salah satunya adalah karena konstruksi gedung yang miring. Menurut beberapa sumber, gedung ini miring sekitar 15 derajat dari posisi normalnya. Hal ini membuat gedung ini tidak aman untuk digunakan dan berpotensi roboh. Masyarakat Jakarta tampaknya sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Menara Saidah di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Tak jarang warga sekitar menceritakan kisah mistis terhadap keberadaan gedung kosong tersebut dan kerap menimpa para driver ojek online. Karena kondisi gedung yang terbengkalai, banyak orang yang percaya bahwa gedung ini menjadi tempat angker dan berhantu. Beberapa cerita mistis yang beredar antara lain adalah, ada penampakan sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih di lantai 17. Sosok ini diduga adalah arwah Saidah Sulaiman yang meninggal pada tahun 2015. Konon, Saidah Sulaiman sangat menyayangi gedung ini dan tidak rela melepaskannya. Ada suara tangisan bayi di lantai 13. Suara ini diduga berasal dari arwah bayi-bayi yang dibuang oleh orang-orang tak bertanggung jawab di gedung ini. Beberapa orang juga mengaku melihat darah segar di lantai tersebut. Ada suara langkah kaki dan pintu-pintu yang berbunyi di lantai-lantai kosong. Suara-suara ini diduga berasal dari arwah-arwah pekerja yang meninggal saat pembangunan gedung. Beberapa pekerja dikabarkan tewas karena jatuh dari ketinggian atau tertimpa material bangunan. Ada suara musik dan nyanyian di lantai 34. Suara ini diduga berasal dari arwah-arwah penghuni apartemen mewah yang pernah ada di lantai tersebut. Apartemen ini dikatakan sebagai tempat hiburan para pejabat dan pengusaha kaya. Itulah beberapa cerita mistis tentang Menara Saidah. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya dengan cerita-cerita tersebut? Atau Anda punya cerita lain yang ingin berbagi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.